Kedah Darul Aman FC sedar bakal berdepan cabaran getir apabila turun menentang pendahulu Liga Johor Darul Taasim Jideti pada saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Ahad ini. Malah kehilangan dua tonggak utama di bahagian pertahanan yang menjalani penggantungan perlawanan memaksa sekuat sangka nari, memikirkan formula penyelamatan agar tidak menjadi mangsa yang dibolosi dengan jumlah besar di tempat lawan. Terdahulu, pemain pertahanan kiri Arif Farhan yang mengumpul tiga kad kuning bakal menjalani penggantungan satu perlawanan, manakala seorang lagi pemain pertahanan Wan Amirul Afiq turut menerima nasib sama karena status kad merah diterimanya pada aksi menentang penang FC Rabu lalu. Menurut Ketua Jurulatih KDFC, Napo Zizain, penggantungan dua pemain itu menyebabkan sekuatnya berdepan tugas lebih sukar daripada sebelum ini karena kedua-dua posisi itu penting demi mengekalkan kekuatan kubu kedah. Kami perlu melakukan pencaturan baharu dengan meletakkan pemain lain yang mampu memberi keseimbangan di posisi penting kubu sangka nari untuk aksi ahad ini. Namun dengan penggantungan dua pemain pertahanan yaitu Wan Amirul Afiq dan Arif Farhan, ia juga akan membuka peluang kepada pemain lain yang menunggu lama untuk berada dalam kesebelasan utama apabila bertemu Jidati nanti. Jadi saya perlu lebih teliti dan memikirkan perancangan yang dapat menyeimbangkan kekuatan benteng selepas kami kehilangan dua tonggak utama itu. KDFC dan Jidati masing-masing berada pada kedudukan dua pasukan teratas Liga Super setakat 7 perlawanan dengan menyaksikan Jidati mendahului dengan jumlah 21 mata berbanding KDFC 16 mata. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.